Intro 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 Mereka agomo itu diwata tebak-tebak Jadi pengeran itu macam kepengen manusia itu cerdas Jadi uang itu KB itu di pari ini kok tebak-tebak Tebak-tebak itu Ya raya bisa tebak-tebak Sampai tak berbeda isi itu, orang sholat atau ancak itu Itu sah atau tidak Yang mesti sholat atau ancak Sah atau tidak Mesti murni rasa Mesti murni rasa Orang sholat atau ancak Orang rawang Orang jinn Orang bal-balan Orang bisa lah Orang bisa lah Orang bisa lah Orang bisa lah Jadi misalnya begini Orang sholat itu Orang sholat itu Orang sholat itu Sarongan Orang jinnis biasa celana Tapi kalau beliau itu Orang semuanya Orang tenang Orang-orang tenang Orang-orang tenang Orang jinnis biasa Orang jinnis biasa Orang jinnis biasa Terminal Orang jinnis biasa Yang terkenal itu Tempel ya Yang terkenal itu Itu antara Jogja dengan menguntilan, itu Jogja dengan menguntilan itu tempel-tempel, apa mau pas tempel lo roket semangat langsung nah Nabi mengatakan orang itu, orang itu antaranya udel sampai dengkul, yang penting mengatakan bahan, bahan itu antara udel sampai dengkul, itu gampang nah umpama Nabi mengatakan udel sampai dengkul ya sepakat, kabeh, maksudnya antaranya udel sampai dengkul atau saya minta mikir, maknanya itu salatan, tapi emang Shafi'i ikhtiyat, yang kebaiknya udel sampai dengkul nah ini Mata Shafi'i berdebat meneh, karena pas dengkul dengkul misalnya sholat, kan sepakat dengkul, separuh ngebus, separuh ngetur, sepakat dengkul itu termasuk, jadi orang yang buruk nanti, ada orang yang takut meneh, paham ya, ya itu madhab, madhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebaan, akhirnya kita sebagai orang yang ikhtiyat aku nak sholat ya sarungan ke orang-orang, tapi ke daerah ini pupu itu mesti awrat, ke daerah ini pupu mesti awrat, tidak ada kiai rohan, santri rohan, katoan kaya bal-balan, itu ada yang ini pasir, mereka buka, padahal nabi, nanti ambil abu bakar, umar usman ali, tadal lau alal diri, lungguh ningguh ini apa, sumur, wakashafa anfati lehi, nabi pupunya gitu sih, umar-umar pupu itu awrat, mesti ini rauh lah, gitu lah, itu seperti perdebatan antar ulama dia pake rasa melek-melek, paham ya, ya semua rasa melek-melek, makanya orang rauh faham itu kadang luyapi, itu di sini rasa melek-melek, baru kaya rauh faham itu terus rasa melek-melek, makanya kalau ini bulak-balik ke tiang, tiang-tiang desa, rokoknya sukun kretek, gudang garam kretek, ini roto-roto itu kena sarungnya terus beli lemok sitik, ketok pupunya liwat bolongan rauh, itu salatnya sah ta rasa, ya tak jawab, nggak mau bisa, saya ratau untuk salam template, orang tahu sama nyucuk, sah, mergodeknya ratau diuntungna Islam, tapi nak kiai rasa, usia untuk salam template, kalau sarungnya bolong, jadi Islam saya ratau diuntungna, saya ratau diuntungna, kamu sanggupnya muli, kamu mau boleh, kamu mau, kalau misalnya rokok, kretek, tapi saudara ini saya, kalau terus sholatnya ditempat itu harus ada pengeheran, nggak wilayah, makanya itu fahatul mu'in menghentikan, jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab, misalnya orang, dalam awarat mengikuti Ahmad bin Hanbal, masalah fatihah, ikut Imam Shafi'i, itu jadi perdebatan ulama, karena tadi keyakinanku, kalau orang sholat langsung gasah, aku yakin aku langsung gasah tapi kalau misalnya berusaha untuk awrat, boleh tetap kecolongan wow, bekasnya rokok rokok lagi, ampun, suwek kena carang, kambanan, rokok ini kan itu tadi, kita masih bisa mengesahkan lewat inti kolmat bawa awrat itu, tidak semuanya dengkul sampai sampai apa, dengkul sampai surah sampai pusat, pusat gerah memang ulama seperti itu, karena nabi ini diantara makanya kita ini rasa suci, karena apa ya ya seperti itu saya ini orang Islam lagi yang balbalan, kadang yang balbalan yang anak itu, ya orang sholat, ya itu sekarang, maka fasa kabe maka fasa kabe, untuk nah, keduanya fasa kabe, itu berarti seorang Indonesia rasa kabe, yang unlock gusak sini fasa kabe ya, malah repok kalau mas, memang menganggir takuk ingonis yang di seorang tanpa tanpa seorang gudang itu salah bang bang wak karena memang tadi perdebatan menyakut awrat itu panjang apa perdebatan menyakut awrat itu ada yangvan panjang karena maknanya awrat itu kan seorang kata Arun, Arun itu celok barang tidak ketuk itu celok orang pantes ada kiai, alim, yurut ketuk dadanya tidak pantes misalnya kiai, mameci terus kardok, tidak ketuknya seberapa, kudulih ketutupan kudulih ketutupan terus nyapu, ngarpomah pantes ke orang, wadah orang tira ketuk ketuk dadanya, tidak sama yang jawab camah? camah, menaruhkan? tidak camah, ini kan ukurannya tidak jelas kan? paham ya? orang yang menutupi arun, misalnya nyapu, rohan, tidak membawa jubah pantes ke orang padahal jubahnya tidak rasul, tapi tidak ada, tidak ada, tidak ada parkiran masih aku tukang parkir tidak rasul, tetap jubah mereka, mereka mereka sudah mikir mereka mau, mereka maknanya arun itu, maka arun kalau tidak dibuka itu orang pantes tidak apa? ukurannya orang jelas, pokoknya menggunakan itu pokoknya 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 ini kudulih ketuknya setengah-tengah mawar seperti yang orang awam senang sholat, terus dia kepeksan belongan rokok, nilainya tapi nilainya nilainya tapi nilainya bisa ke pesa tapi kandanya yang berbalik ini jadi kandanya sah tapi kandanya yang berbalik karena tadi isti hatiku yang tenang karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel awro ini aku nak pupu yang mepet tentu perasaan orang kan beda-beda kan ada pupu yang mepet sawatan kubel dubur ada pupu yang mepet dengkul podo-podo pupu kira-kira ekstrim ekstrim yang mepet kira-kira yang mepet ekstrim yang mepet itu uang kan di nurani dewe-dwe rasa terangnya uang mesti nah ketika nabi jago nabi abu bakar umar tadal la alal bihli tentu maknanya yang mau ketak sidik yang mepet dengkul itu pun fiba adil ahyan sangat-sangat jarang terjadi hanya pernah terjadi kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan nabi itu piye-piye itu jadi sumber nabi penting itu sudah dimenuhi penting rosa suci kuncinya juga suci piye-piya Ahmad binarhambal ini pikirannya seperti itu kalau nanti Ahmad binarhambal yang mewajibkan enak sholat nganggup sinah nganggup pepais jadi orang katoan cekak diudang bupati wanita orang kan kok suan pengiran wanita katoan itu kan melanggar etik jadi rosa ras disana tapi dianggap melanggar etik itu cara istiha itu lama jadi ada yang senang ini ngomong sah tidak sah ada yang ngomong melanggar etik ganda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih